Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, makam Mbah Wali Tanduran di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah adalah sebuah makam atau petilasan yang diyakini milik dari seorang ulama yang memiliki karomah luar biasa Nama asli dari pemilik makam atau petilasan tersebut adalah Pangeran Walang Sungsang, Putra Solung dari Sri Baginda Maharaja atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan pajajaran yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau Bogor pada abad ke-15 Masehi Sobat, dalam catatan sejarah Syekh Kuro, di buku Sejarah Jawa Barat yang diterbitkan tahun 1983 Prabu Siliwangi atau Prabu Pemanah Rasa sebelum menikah dengan Nyai Putri Sabang Larang, Putraki Gedeng Tapa yang merupakan santri dari Syekh Kuro, beliau telah terlebih dahulu memeluk agama Islam Pernikahan berlangsung pada tahun 1422 Masehi di pesantren Syekh Kuro ini terjadi sebelum Prabu Pemanah Rasa dianggat menjadi Raja Pakuan Pajajaran menggantikan ayahandanya Prabu Angga Larang Ketika Prabu Siliwangi bertata di Tatar Sunda dari Ujung Kulon hingga Cipamali atau Kali Pemali dari salah seorang permaisuri Nyai Putri Sabang Larang beliau berputra tiga orang yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyai Putri Lara Sangtang, dan Raja Sangara Pangeran Walang Sungsang inilah yang selanjutnya dikenal oleh warga masyarakat paninggaran sebagai Mbah Wali Tanduran Menjadi satria pengembara, Pangeran Walang Sungsang mencari guru-guru agama Islam yang dianggap mumpuni Dalam pengembaraannya berkali-kali beliau singgah dan beristirahat di berbagai tempat untuk belajar dan mengajarkan berbagai ilmu Dari sinilah sobat muncul sebuah desa yang bernama Paninggaran yang dalam bahasa Sunda berarti pemburu Hal ini karena Pangeran Walang Sungsang dikenal oleh masyarakat setempat pada saat itu sebagai seorang yang ahli dalam bidang berburu dan kemudian masyur dengan sebutan tanduran karena beliulah yang telah berjasa mengajarkan sistem bercocok tanam di masyarakat paninggaran dan sekitarnya Sobat, Putri Lara Santang, adik dari Pangeran Walang Sungsang juga sempat singgah di desa Paninggaran untuk menemui kakaknya yang juga bergelar Pangeran Cakrabuana Namun, Putri Kedua Purabu Siliwangi itu tidak sempat bertemu dengan Pangeran Walang Sungsang Selain makam keramat Mbah Wali Tanduran ada juga keunikan lain yakni sebuah dukuh dengan jumlah perumah yang tidak berkurang dan juga tidak bertambah sampai saat ini jumlahnya tetap 11 dukuh yang bernama pesantren itu diakini sebagai tempat awal mula santri-santri Mbah Wali Tanduran sementara tempat peristirahatan Putri Lara Santang atau Nyai Syarifah Mudaim atau Ibunda Sunan Gulungjati yang pertama disebut Pajajaran dan tempat peristirahatan yang kedua dikenal sebagai Gunung Santri Demikian Sobat sekilas kisah Wali Tanduran Paninggaran Terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton